Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nifa Arunisa Disini saya akan mempresentasikan tentang Meneladani Pemimpin Muhammadiyah Alasan saya mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi ujian praktek KMD Yang pertama, hakikat pemimpin menurut Islam Pemimpin secara istilah berarti khalifah, imamah, atau imaroh yang artinya ada yang memimpin Manusia pada dasarnya adalah pemimpin minimal untuk diri sendiri Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau anggota dan pengikutnya sehingga tercapai tujuan bersama Selanjutnya, enam kriteria seorang pemimpin Yang pertama, pemimpin menurut orang yang bersikap amanah dan adil Kriteria kedua, pemimpin haruslah orang yang berilmu, sehat fisik, dan mentalnya Kriteria ketiga, pemimpin adalah orang yang beriman, bertakwa, dan gemar beramal soleh Kriteria keempat, pemimpin mampu bertanggung jawab mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya Kriteria kelima, pemimpin menggunakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT Kriteria yang keenam atau yang terakhir yaitu pemimpin bukanlah orang yang meminta jabatan atau posisi tertentu Selanjutnya, periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah Periodisasinya diklasifikasikan menjadi empat masa yaitu, pertama, Muhammadiyah sebelum kemerdekaan Periode ini dimulai sejak kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah berhasil mendirikan organisasi Muhammadiyah dan organisasi Autonomi Aisyah Kemudian, Kiai Haji Ibrahim yang telah berhasil mendirikan badan perkawinan Muhammadiyah melahirkan organisasi pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah Kemudian, yang ketiga, Kiai Haji Hisham yang berhasil melakukan penertiban administrasi dan memajukan pendidikan Muhammadiyah hingga Kiai Haji Mas Mansur yang telah berhasil melakukan penertiban organisasi dan mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bang serta mendirikan Muhammadiyah di Japang Surabaya Masa yang kedua, yaitu Muhammadiyah sesudah kemerdekaan dan Arda Lama Perode ini terhitung sejak masa kepemimpinan Kibaku Sadikusumo yang telah berhasil merumuskan Mkodima Ade Muhammadiyah merumuskan kepribadian Muhammadiyah dan cita-cita Muhammadiyah kepemimpinan Ayr Sultan Mansur yang berhasil merumuskan Hitah Palembang Kemudian, Kiai Haji Yunus Anis merumuskan kepribadian Muhammadiyah dan Kiai Haji Ahmad Badawi yang berani melakukan perlawanan terhadap BKI Masa yang ketiga yaitu Muhammadiyah pada masa Orde Baru Periode ini dimulai pada kepemimpinan Kiai Haji Faki Usman Kiai Haji Abdul Razak Fahruddin Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir dan Profesor Dr. Haji M. Amin Rais Kemudian, masa yang terakhir yaitu Muhammadiyah pasca reformasi Kepemimpinan pada masa ini diawali dari Profesor Dr. Haji Ahmad Jafi'i Ma'arif Profesor Dr. Din Jamsyuddin dan Profesor Dr. Haida Nasir Kemudian selanjutnya yaitu Keteladanan Pimpinan Muhammadiyah Seorang pemimpin memberikan arah dan keteladanan bagi pengikutnya menuju kepada tujuan besar dan yang terbaik bagi organisasi Keteladanan seorang pemimpin termasuk pemimpin organisasi besar seperti Muhammadiyah dapat dilihat dari empat hal yaitu Pertama, Keteladanan dalam berkeyakinan dan beribadah kepada Allah Kedua, Keteladanan dalam berperilaku Ketiga, Keteladanan dalam pengorbanan Empat, atau yang terakhir yaitu Keteladanan dalam memberikan solusi terhadap setiap persoal Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih